Intro Ya masih di inspirasi bersama Kang Ahro Kali ini saya ingin lebih banyak menggali dengan Tri Indri ini Duh saya masih banyak penasaran Jadi segala hal sesuatu yang tadi menjadi sinergi-sinergi dengan pihak lain ini Kira-kiranya ada hal-hal ke depan yang masih belum tercapai Ya insya Allah lah Kalau dari malah Pak Ahro saya merasakan ini lebih dari apa yang saya cita-cita Sinergi ini tuh ya ternyata kita ya hakikatnya sukses itu ternyata bisa mensukseskan orang lain Nah itu yang beda dari Tri Indri ya Bisa membangun orang lain juga ya Amin amin dan saya tidak hanya ke teman-teman yang sinergi punya perusahaan ya Ke karyawan pun seperti itu Potensi apa di diri kamu Didorong gitu ya Iya dong Yang punya potensi Betul Kamu pun ya hidup tuh kan argo jalan terus Terus level harus naik gitu kan Ya sebisa mungkin Sekarang mungkin Anda karyawan Taya Tapi nanti adalah Anda tuh mitra Dan itu dulu saya masih berpikiran picik Dulu tuh wah nanti dia jadi saingan dong Wah nanti ini begini dong Tapi Pak Ahro dengan alhamdulillah Sekarang Pak Ahro berpikiran yang baik saja Berucap yang baik saja Punya hati yang baik saja Saya yakin feedback ke kita Itu adalah hal-hal yang baik yang akan datang Dan Tendri Ada sesuatu yang sangat menggelipik buat saya ya Karena ini tuh gak pernah kelihatan lelah gitu ya Apalagi sekarang harus mobilisasi yang tinggi gitu ya Belum juga diminta inspirasi-inspirasi di tempat yang lain Ini resepnya apa nih Tendri Buat berinspirasi kepada teman-teman sahabat tradis dimanapun Alhamdulillah Pak Ahro Itu yang saya tidak habis pikir juga ya Dengan kondisi yang diinspirasi kemarin kita sharing ya Bahwa saya ini ada sakit Sampai sekarang pun ya entahlah ini si penyakitnya Tapi ya itu Nah tuh Pak Ahro baik sangka aja sama Allah Ketika kita baik sangka ke Allah Ya subhanallah Allah yang ngasih energi ke aku Gak Pak Ahro aja Pak Ahro suami saya Yang sudah hidup dengan saya 13 tahun Dia sampai bilang Neng Nah itu ya baterainya apa Kok gak off-off katanya Nah itu saya mau ngomong juga Terus Masya Allah katanya seperti itu Alhamdulillah saya baru melakukan program tebar seribu Quran Nah ini yang saya ingin cerita itu ya Terutama seribu Quran ceritanya seperti apa nih? Ya itu tadi Karena kemarin udah selesai yang 3000 Rasanya Apa ya aku tuh selalu harus ada PR Jadi biar hidup aku tuh ya on terus lagi Baterainya gak tau apa gitu Padahal 2 minggu 1 bulan sebelum puasa Baru aku buat program tebar Quran ini Alhamdulillah sebulan sebelum masuk puasa Sampai detik ini Kuotaku wakafnya Jadi gini gimana sih cara wakaf Qurannya Al-Bis Jadi disinergikan mereka-mereka yang mau wakaf juga Betul Gimana sih cara wakafnya Al-Bis Apa Quran Al-Bis ini Satu Pak Ahro Harga pasaran Quran plus poch ini Ini tuh harganya 200 ribu Pak Ahro Tapi karena ini program Al-Bis yang ingin wakaf Anda ingin mewakafkan Quran ini Hanya dengan 100 ribu saja Yang 100 ribunya Al-Bis yang wakaf Seperti itu Jariahnya Al-Bis ya Betul Dan Alhamdulillah Kuota dari seribu Sampai per hari ini Kurang lebih sudah ada 570 570 Subhanallah ya Kurang lebih dari sebulan lah ya Pak Ahro Alhamdulillah Dan itu Insya Allah Nah kenapa di Quran ini ada peace and love Yang tadi Pak Ahro bilang Ini Insya Allah Penyantunan pertama Akan kita santunkan Kepada teman-teman yatim Dan pesantren tafid Quran Yang nanti tanggal 9 Untuk yang yatim ini peace and love Insya Allah ini tanggal 5 Tanggal 5 besok Betul Di program ceritinya peace and love Kami PPMI Saya tidak mengatasnamakan Al-Bis Saya lalu Jadi mengatasnamakan PPMI Akan ada di ceritinya peace and love Tahap pertama dibagikan 400 Quran Karena di program peace and love ini Mengundang anak yatim di 400 orang Dan di goodie bagnya Nanti akan ada Quran Please coach Al-Bis ini Ya aduh sungguh luar biasa ini TNB ini ya Dan tentunya ini berangkat daripada bagaimana kita menebar kebaikan Betul Dan menjalar dan berbuah kebaikan juga Masya Allah Untuk semua kesempatan ya Dan pemirsa serabis dimanapun Dan pemirsa serabis dimanapun Sebuah pribadi yang ikhlas Dan membuahkan sebuah pribadi yang menyenangkan Sehingga orang lebih banyak ingin selalu bekerjasama dan ingin menggali apapun dari seorang TNB Amin Itulah inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan dari perjumpaan kita bersama Teh Indri Al-Bis ini Sehingga ke depan mari kita gali sebuah harapan bagaimana kita menjadi orang-orang yang ingin bermanfaat untuk orang lain Ya intinya ternyata rezeki kita itu ada di diri orang lain Kita jangan takut kehilangan rezeki Karena hakikatnya rezeki kita itu ada di orang lain Kenapa harus seperti itu Teh Indri? Iya Dengan kita bantu orang Allah yang bantu kita Iya Dengan kita yang melapangkan orang Allah yang melapangkan kita Masya Allah itu bukan katanya dan it's it'senah Pak Aro Tapi itu terjadi pada diri saya Masya Allah Ya tentunya masih banyak sekali yang ingin kita gali bersama Teh Indri ini Hanya waktu saja yang akan membatasi kita Dan sampai sekian perjumpaan kita di inspirasi bersama Kang Aro Jangan lupa like and subscribe di Youtube TV channel di Strabis TV Sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton